Sakeus yang tadinya mengumpulkan uang atau kekayaan Untuk dirinya sendiri Sekarang justru dia rela memberikan kekayaannya Untuk orang miskin Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin Bukankah sebelumnya Sakeus adalah orang yang memeras orang? Bukankah sebelumnya Sakeus adalah orang yang Merempas hak orang masuk ke kantongnya sendiri? Bukankah dia sebelumnya adalah perampok dan penipu milik orang? Tapi sekarang dia justru memberikan kekayaannya untuk orang miskin Sebelumnya dia bisa mencekik orang miskin Atau merempas hak orang miskin Atau dia bisa memiskinkan orang Tapi sekarang setelah dia bertemu dengan Yesus Justru kekayaannya dia berikan kepada orang miskin Sudara, mengapa Sakeus tau-tau bicara tentang pemberian kekayaan kepada orang miskin? Sangat mungkin Sakeus telah mendengar kisah sebelumnya Peristiwa sebelum Yesus bertemu dengan dia Yang kalau kita lihat dari Alkitab Kita bisa lihat konteksnya Satu pasal sebelumnya Yaitu di Lukas pasal 18 Ada kisah tentang seorang kaya Perhatikan Lukas 18 18-20 Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus Katanya Guru yang baik Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 20 Engkau tahu Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan berjina Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayat dan ibumu 21 Kata orang itu Semuanya telah kuturuti sejak masa muda Mendengar itu Yesus berkata kepadanya Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan Juallah segala yang kau miliki Dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin Perhatikan ya Juallah semua yang kau miliki Bagi-bagikan pada orang miskin Ini mirip dengan yang Sakyus katakan Hartaku setengah ku berikan pada orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di syurga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang itu mendengar perkataan itu Dia menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya Lalu Yesus memandang dia dan berkata Alang kesukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Nah saudara Di dalam cerita tersebut ya Orang kaya itu Dia mengaku dia mentaati seluruh hukum Allah Tapi dia gagal di dalam ujian yang Yesus berikan Ujian yang Yesus berikan adalah Jual seluruh hartamu Lalu bagi-bagi pada orang miskin Dan semua itu Ternyata dia gagal Dan semua itu membuktikan bahwa Sebenarnya imannya itu Dia mengaku bahwa dia telah mentaati seluruh hukum Allah Tapi sebenarnya tidak Mungkin dengan keputusannya untuk memberikan setengah dari hartanya bagi orang miskin Sakius mau berkata bahwa harta tidak menjadi penghalang bagi saya untuk menjadi seorang pengikut Yesus Seperti orang kaya dalam kisah sebelum ini Orang kaya itu Untuk dapat hidup yang kekal Kita tidak perlu kerjakan apa-apa Supaya kita diselamatkan Itulah anugerah Allah Pemberian Allah cuma-cuma Tapi orang ini berkata Apa yang harus aku perbuat Berarti secara implisit Dia mau mengatakan bahwa Dia bisa berbuat sesuatu demi keselamatannya Atau dia mau diselamatkan Mau memperoleh hidup yang kekal Melalui perbuatannya Dan ternyata Yesus membuktikan bahwa Dia tidak cukup baik dengan perbuatannya Untuk memperoleh hidup yang kekal Tapi Sakius Sakius menerima keselamatan Sakius menerima hidup kekal Bukan dengan perbuatannya Melainkan dari imannya Yang mau menerima Yesus Di dalam rumahnya Dan juga di dalam hidupnya Dan dia membuktikan imannya itu Melalui perbuatan baik yang muncul Setelah ia diselamatkan Sudara menarik untuk memperhatikan Berapa banyak kekayaan Yang mau Sakius pakai Untuk melayani orang miskin Menolong orang miskin Perhatikan kembali adalah Tuhan setengah dari milikku Akan kuberikan pada orang miskin Setengah dari milikku Setengah dari kekayaanku 50% dari kekayaan Sakius itu orang yang sangat kaya Kepala pemungut cukai Kalau dia sangat kaya Maka 50% dari miliknya Atau 50% kekayaannya Itu pasti sangat banyak Ya Suatu jumlah yang banyak Dan sudara-sudara Ini sesuatu yang luar biasa 50% Kita ini Jangankan 50% Sudah ada kewajiban 10% Persembahan persepuluhan pun Kita seringkali lalai Berapa banyak diantara sudara yang setia Kasih 10% Setiap bulan Untuk Tuhan Saya yakin banyak kita Tidak berikan persembahan persepuluhan Kalaupun kita memberi Paling-paling kolektif kita Ya Persembahan kemaktian minggu Itu pun tidak sampai 10% Tapi Sakius sudara 50% Ini sesuatu yang Luar biasa Perhatikan komentar dari Henry Ini adalah jumlah yang sangat besar Untuk digunakan bagi perbuatan saleh dan amal Dulu orang-orang Yahudi biasanya berkata bahwa Seperlima dari pendapatan tahunan seseorang Sangat pantas diberikan untuk hal-hal saleh Dan hukum Torah juga menyebut jumlah kira-kira sebanyak itu Akan tetapi Sakius berbuat lebih jauh lagi Dengan memberikan setengah hartanya Kepada orang miskin Sudara Perhatikan ya Bahwa Sakius membagi hartanya dengan orang miskin Bukan setelah dia mati Karena bisa jadi Contoh saya orang yang gaya raya Lalu Selama saya hidup Saya menikmati kekayaan saya Sepenuhnya Lalu saya tulis surat wasiat ketika sakit-sakit Kalau saya mati nanti 50% dari kekayaan saya Harap dibagikan kepada orang miskin Itu sudah luar biasa Itu sudah suatu sikap yang dermawan Tapi itu dilakukan setelah saya mati Sehingga saya tidak rugi apa-apa Toh 50% itu juga tidak saya gunakan Tapi Sakius melakukan ini Selama dia masih hidup Dan dia beriktirar membagikan 50% dari harta kekayaannya Waktu dia masih hidup Ini berarti sudara Ada pengurangan yang besar Dari aset yang dia miliki Pengurangan yang besar Dari keuangan yang dia miliki Itu berarti bahwa Kalau dia harus nge-print Buku rekening banknya Itu berarti jumlahnya itu Harus turun begitu besar Kita tidak tahu berapa banyak kekayaan Sakius Tapi mungkin gara-gara 50% itu Bisa jadi dia harus hidup berhemat Karena harta kekayaannya Sudah tidak seperti dulu lagi Henry Biramu ini Sakius berbuat lebih jauh lagi Dengan memberikan setengah hartanya Kepada orang miskin Yang akan membuatnya mengurangi Segala pengeluarannya yang boros Karena dengan begitu Itu ia akan lebih dapat memberikan Kelegaan bagi banyak orang Melalui kelimpahannya Jika saja kita hidup lebih sederhana Dan dapat menyangkal diri Kita akan dapat lebih beramal Dan jika kita dapat merasa puas Dengan tidak hidup berlebihan Kita akan punya lebih banyak lagi Untuk diberikan kepada orang Pada mereka yang membutuhkan Jadi maksud Henry adalah Bahwa gara-gara memberikan 50% itu Maka dia harus hidup berhemat Sehingga uangnya itu bisa berguna Bagi orang lain Lalu Henry memberikan Aplikasi bagi kita Bahwa seandainya Kita bisa hidup berhemat Uang kita itu bisa dipakai Untuk beramal Uang kita bisa dipakai Untuk bersedekah Uang kita dipakai untuk Membantu orang lain Tapi seringkali Kita hidup boros Kita pakai uang kita Beli sesuatu yang sebenarnya Kita sendiri sadar Tidak ada gunanya Kita sendiri sadar bahwa Itu tidak bermanfaat Bagi kita Hanya ingin menyenangkan sesaat Kita bisa beli satu barang Kita pakai-pakai beberapa saat Kemudian kita lepas Karena kita sudah bosan Hanya rasa ingin tahu Kita sudah terjadi Dan akhirnya tidak bermanfaat Seandainya kita bisa berhemat Maka kita bisa jadi berkat Bagi banyak orang Atau bisa beramal Bersedekah Karena apa yang sedikit bagi kita Yang bisa kita hambur-hamburkan itu Ternyata itu bisa merupakan Berkat besar Bagi banyak orang yang Sedang Membutuhkannya Nah Tapi jelas bahwa Sebuah ini membuktikan Sudara Tadinya Sakyus Hanya berpikir Bagaimana cari uang Bagaimana dapat uang Bagaimana ambil uang Orang lain Tapi sekarang Dia sudah berpikir Bagaimana menggunakan Apa yang ada pada dia Untuk memberikan Bagi orang lain Untuk membantu orang lain Dalam hal ini adalah Orang-orang miskin Dia yang sebelumnya adalah Orang yang egois Sekarang Menjadi seorang Yang sangat-sangat Dermawan Kalau begitu disini Kita bisa melihat Ada perubahan besar Antara Sakyus Sebelum bertemu Yesus Dengan Sakyus yang Sudah Bertemu Yesus Yayasan Karyabakti Esra Soru Atau disingkat KBES Hadir sebagai wadah Untuk memberitakan Injil Dan melayani Secara holistik Yayasan ini Didirikan oleh Pendeta Esra Afret Soru Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Dan bergerak Di bidang sosial Dan keagamaan Yayasan ini Memiliki visi Menjadi lembaga Yang mempunyai Andil Dalam membentuk Kekristenan Yang gigih Dalam memberitakan Injil Serta setia Kepada ajaran Yang akitabiah Dan melayani Secara holistik Dan misi Dari yayasan ini Yaitu Melakukan Pemberitaan Injil Dan penyebaran Ajaran Yang akitabiah Secara langsung Maupun melalui Berbagai media Juga Mempersiapkan Dan mengutus Misionaris-misionaris Lokal Ke berbagai wilayah Terutama Ke pelosok-pelosok Serta Mengadakan Seminar-seminar Atau pelatihan-pelatihan Doktrinal Dan melakukan Aksi-aksi sosial Yang mengarah Kepada pelayanan Kristiani Yang bersifat Holistik Berikut Serangkaian Kegiatan Yang telah Dilaksanakan Oleh Yayasan Karya Bakti Esra Suru Bagi Bagi saudara Dimanapun Berada Yang rindu Untuk mendukung Pelayanan kami Khususnya Melalui dukungan Dana Maka saudara Dapat Menyalurkannya Ke nomor Bekening Yang tersedia Untuk informasi Selengkapnya Dapat Menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Suru Melalui Nomor berikut ini Mari beritakan Injil Dan melayani Sesama Dengan Kasih Bersama Yayasan Karya Bakti Esra Suru Tuhan Yesus Memberkati